Sidang penganiayaan yang melibatkan seorang warga negara asing sempat diwarnai protes. Korban mengaku Jaksa belum menge-esekusi fonis pengadilan yang telah menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku. Namun pihak Jaksa menegaskan bahwa teknis proses hukum sudah dilakukan. Andi Cahyadi, korban penganiayaan dari seorang warga negara asing yang bernama Wen Hai Guan, menyampaikan protes di depan ruang sidang di pengadilan Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Ia tidak terima karena Wen Hai Guan yang dituding merupakan pelaku pemukulan terhadap dirinya tidak juga dieksekusi penjara oleh pihak kejaksaan. Menurut dia, putusan pengadilan negeri Jakarta Utara, Wen Hai Guan difonis hakim bersalah melanggar pasal 351 dan dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan. Bahkan usai difonis pengadilan, Wen Hai Guan dituding pulang ke negara asalnya, yakni Singapura. Justru sebaliknya, kini Andi duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa karena dilaporkan Wen Hai untuk kedua kalinya dengan tuntutan jaksa satu tahun penjara. Wen Hai Guan tahanan kota sampai sekarang menarikan diri. Ini kasus kandang aneh, hukum Indonesia kehatiran nggak? Apakah itu? Apakah kehatiran nggak? Itu. Menurut jaksa penuntut umum, teknis proses hukum sudah mereka lakukan. Hanya saja otoritas itu dilakukan oleh pejabat internal kejaksaan. Jaksa yang menyidangkan perkara itu tidak berhak untuk ngomong. Jadi nanti ke kantor aja, ketemu Kasinta, mungkin bisa menjelaskan buku perkaranya. Mungkin bukan materi sih, Bang. Mungkin ya untuk tersidang, soal terkait sidang aja, Bang. Tuntutannya kemudian tadi, tuntutannya seperti apa? Kenapa satu tahun gitu, Bang? Oh, saya kurang tahu. Kan sebagainya. Apa namanya kan, terkait itu kan teknis. Jadi, lebih tepatnya pimpinan yang menyampaikan. Siapa itu terpidana melarikan diri ke luar negara, Pak? Itu keelakuan. Itu terpidana ya? Iya, terpidana. Saya, bukan perkara saya, jadi saya kurang tahu. Sementara itu, proses persidangan pada kasus penganiayaan yang melibatkan warga negara Singapura ini masih terus berjalan. Dari Jakarta, Satya Grahaleo, TV One mengabarkan. Selamat menikmati.